Hamas rilis video tentara Israel yang sakit di tahanan Kelompok Islam Palestina Hamas pada hari Selasa merilis sebuah video pendek yang menunjukkan seorang tentara Israel ditahanan dalam kondisi kesehatan yang mengerikan. Video tersebut dalam bahasa Arab berjudul rekaman tentara di pendudukan Hisam Al-Sayed ditahan oleh Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas. Video tersebut memperlihatkan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza terlihat berbaring di tempat tidur dengan masker oksigen. Pada akhir video yang tidak ada audionya, kartu tanda pengenal tentara itu di-close up seperti dikutip dari Al-Arabi. Al-Sayed dari komunitas Badui, Palestina diculik oleh Hamas saat ia mengembara ke wilayah jalur Gaza yang terkepung pada tahun 2015. Sebelumnya, pada hari Senin, Brigade Al-Qasam telah mengumumkan bahwa kesehatan seorang tawanan Israel di Gaza telah memburuk. Kondisi kesehatan salah satu Sandra Israel kami telah memburuk, kata jurubicara Brigade Al-Qasam Abu Obaida dalam sebuah tweet singkat tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Secara resmi, Israel mengklaim bahwa Hamas menahan jenazah Oron Shaul dan Hadar Goldin. Dua tentara yang tewas di Gaza selama serangan militer Israel pada 2014, serta dua warga sipil yang diakini masih hidup, Avera Mengistu dan Hisam Al-Sayed. Sedangkan Israel saat ini menahan ratusan tahanan Palestina. Kedua belah pihak terlibat dalam bentrokan tahun lalu ketika Israel menggempur jalur Gaza selama sebelas hari. Hamas membalasnya dengan tembakan roket. Serangan Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduk-duki dan tepi barat memicu kekerasan yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan warga Palestina oleh pasukan Israel. Kelompok Islam Palestina Hamas pada hari Selasa merilis sebuah video pendek yang menunjukkan seorang tentara Israel ditahanan dalam kondisi kesehatan yang mengerikan. Video tersebut dalam bahasa Arab berjudul rekaman tentara di pendudukan Hisam Al-Sayed ditahan oleh Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas. Video tersebut memperlihatkan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza terlihat berbaring di tempat tidur dengan masker oksigen. Pada akhir video yang tidak ada audionya, kartu tanda pengenal tentara itu di-close up seperti dikutip dari Al-Arabi. Al-Sayed dari komunitas Badui, Palestina diculik oleh Hamas saat ia mengembara ke wilayah jalur Gaza yang terkepung pada tahun 2015. Sebelumnya, pada hari Senin, Brigade Al-Qasam telah mengumumkan bahwa kesehatan seorang tawanan Israel di Gaza telah memburuk. Kondisi kesehatan salah satu Sandra Israel kami telah memburuk, kata jurubicara Brigade Al-Qasam Abu Obaidah dalam sebuah tweet singkat tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Secara resmi, Israel mengklaim bahwa Hamas menahan jenazah Oron Shaul dan Hadar Goldin. Dua tentara yang tewas di Gaza selama serangan militer Israel pada 2014, serta dua warga sipil yang diakini masih hidup, Avera Mengistu dan Hisam Al-Sayed. Sedangkan Israel saat ini menahan ratusan tahanan Palestina. Kedua belah pihak terlibat dalam menterokan tahun lalu ketika Israel menggempur jalur Gaza selama sebelas hari. Hamas membalasnya dengan tembakan roket. Serangan Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduk-duki dan tepi barat memicu kekerasan yang mengakibatkan terbunuhnya ratusan warga Palestina oleh pasukan Israel. Gerakan perjuangan Islam atau Hamas Palestina dikabarkan tengah merancang koalisi dengan sejumlah organisasi untuk menggelar konfrontasi militer dengan Israel. Dilansir FIFA Militer dari Israel National News, Hamas Palestina diketahui tengah melakukan komunikasi intensif dengan organisasi politik dan paramiliter Hezbollah Lebanon. Seorang pejabat senior Hamas yang tidak disebutkan namanya mengadakan pembicaraan dengan delegasi Hezbollah. Tidak hanya dengan Hezbollah, pejabat Hamas itu juga merancang skenario serangan dengan perwira tinggi Garda Revolusi Islam Iran. Israel meyakini bahwa Hamas, Hezbollah dan IRGC dilansir sudah saling bertukar informasi intelijen. Hamas bersama Hezbollah akan membalas tindakan Israel pasca insiden serbuan ekstrem misi ke halaman Masjid Al-Aqsa akhir Mei 2022 lalu. Sebelum melaksanakan pertemuan trilateral dengan Hezbollah dan Garda Revolusi Islam Iran, anggota milisi Hamas Palestina sempat menggelar latihan militer besar-besaran pekan lalu. Bertempat di jalur Gaza, Palestina, para pejuang Hamas menembakkan sejumlah roket ke arah laut pada hari Senin lalu. Di sisi lain, Iran juga punya dendam kepada Israel. Presiden Iran, Ebrahim Raisi dan Komandan IRGC, Mayor Jendral Hossein Salami, bersumpah untuk membalas dendam kematian Kolonel Hassan Sayyad Khodai. Khodai adalah perwira IRGC yang tewas pada 22 Mei, usai ditembak dua pengedara motor di depan rumahnya di Teheran. Israel diakini Iran berada di balik rencana pembunuhan Khodai. Presiden Iran janji habisi nyawa intel Israel pembunuh Kolonel Hassan Kemaraan jelas telah di wajah Presiden Iran, Ebrahim Rais, saat menyatakan janji bakal menghabisi nyawa intel Israel pembunuh Kolonel Sayyad Hassan Khodai di Teheran pada minggu. Khodai tewas dibunuh di depan rumahnya sendiri di Teheran. Perwira ganda revolusi Iran ditembak sebanyak lima kali saat turun dari mobil oleh dua orang mengendari sepeda motor. Khodai meragang nyawas ketika usai tiga peluru menembus kepalanya, sementara dua luka lainnya terdapat di bagian tangan. Tiga hari setelah insiden pembunuhan Khodai, media Amerika Serikat The New York Times membuat perita atau berita tentang pernyataan pejabat intelijen Israel. Pejabat intelijen Israel memberitahu pejabat Amerika bahwa mereka adalah dalang dari peristiwa berdarah tersebut. Media cetak harian Amerika itu juga menyebut Khodai dihabisi setelah diduga terlihat berencana atau perencanaan plot lintas batas terhadap Israel. Mengetahui hal tersebut, Presiden Iran menebar ancaman kepada pihak intelijen Israel yang harus bertanggung jawab atas kematian Khodai. Raisi menegaskan tindakan intelijen Israel itu adalah sikap pengecut yang tak berani berhadapan di medan perang. Fakta bahwa musuh-musuh Republik Islam alih-alih berkonfrontasi di media atau di medan perang malah melakukan pembunuhan pengecut seperti itu, ucap Raisi dikutip dari FIFA Milita dari Al-Bawaba. Komandan IRGJ Mayor General Hossein Salami pada akhir Mei 2022 lalu lebih dulu menyatakan keburkaannya, Salami berjanji akan membalas dendam kepada Israel dengan memburu sang pelaku. Koronel itu dibunuh oleh orang terkejam Zionis. Insya Allah kami akan membalas kematiannya, kata Salami dikutip dari FIFA Milita dari kantor berita Republik Islam Iran IRNA. Sementara itu diberitakan sebelumnya.